Intro Selamat pagi untuk semua keluarga SOI dimanapun anda berada Khususnya untuk orang-orang yang berwarga negara Indonesia Hari ini edisinya spesial kami pakai merah Dan ini yang mewakili Indonesia Merah putih Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia Hari merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 So kita mesti katakan apa? Merdeka Haleluya ya Merdeka Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka Dan percayalah kemerdekaan sejati diberikan oleh Tuhan Yesus Buat hidup kita Karena dia telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa Dan terlebih kutuk maut Karena itu Jadilah orang yang merdeka Hidup dalam kemerdekaan Hiduplah di dalam kebebasan Yang dikehendaki oleh Allah Dan jika kita ada di bangsa ini Sudara sebangsa dan setanah air Mari cintai bangsa ini Dengan melakukan tindakan-tindakan yang sederhana Kalau hari ini ada perayaan di lingkunganmu Ada sesuatu yang Sudara bisa terlibat untuk meramaikan Atau merayakan kemerdekaan Indonesia ini Mari terlibat Sudarku kita bersyukur Karena 78 tahun Indonesia merdeka Dan kita Sebagian kita Ya umur saya belum sampai 78 Artinya saya lahir setelah kemerdekaan Kalau sudara Yang mungkin usianya 80 Sudara Lahir Bahkan sebelum kemerdekaan itu Ya jadi Bergembira dan bersuka citalah Karena kita melihat Indonesia dari hari ke hari Semakin baik Semakin dasyat Semakin luar biasa Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dan wakilnya Pak Maru Pak Amin Pembangunan dimana-mana Sekarang sudara bisa menikmati Ke Sumatra Jalan tolnya begitu luar biasa Yang ke Jawa Ramon ini suka traveling Begitu cepat dulu kita berjuang Untuk sampai Surabaya Dan sekarang akan disambungkan Ke Denpasar Bali Sampai di Banyuwangi Dan Wah luar biasa Dan daerah-daerah lain pun dibangun Dan puji Tuhan Karena itu kita berdoa Harapan kita sudara Nanti Pemilu tahun depan Orang yang terpilih Adalah orang yang Melanjutkan apa yang Pak Jokowi lakukan Bahkan kalau bisa Dia lebih baik gitu Lebih baik Sehingga semua rakyat Indonesia Tersenyum Sudara tahu tidak ada gejolak Di desa hari-hari ini Karena cuaca baik Petani-petani kita baik Situasinya terkendali Karena Dalam beberapa tahun ini Kebutuhan-kebutuhan pokok Tidak signifikan naik Sudara Ekonomi kita Dibanding dengan segala Bangsa yang ada di dunia ini Yang berjuang begitu luar biasa Sudara Kita harus bersyukur Karena pertumbuhan Indonesia Ekonominya maksudnya 5% Dan bahkan di daerah tertentu Ada yang 6 Ada yang 7% Ini hal yang luar biasa Yang perlu kita syukuri Mari kita datang kepada Tuhan Tuhan Yesus Kami bersyukur Kepadamu Terima kasih Untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih Tuhan Hari ini kami bersyukur Karena 78 tahun Tuhan telah menolong Bangsa ini Melewati berbagai tantangan Dan bergemulat Tetapi engkau ada selalu Bagi bangsa ini Engkau mendengarkan doa Anak-anakmu di kota dan bangsa ini Sehingga bangsa ini aman Kami tahu Tuhan Karena engkau mencintai bangsa ini Engkau mengasihi Indonesia Engkau telah menentukan pemimpin Yang takut akan engkau Untuk ada di bangsa ini Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih 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 jeden Terima kasih Terima kasih Terima kasih terima kasih Tuhan harapan hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Yesus terima kasih untuk Indonesia Terima kasih untuk kota dan bangsa Terima kasih untuk gereja terima kasih untuk kebebasan beribadah di negara yang luar biasa ini kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan, saudaraku Alkitab berkata di dalam Yermia 29 mulai 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang kamu aku buang jadi Tuhan mau dimana dia membawa kita even itu seperti dibuang, orang Israel dibuang ke tanah Babylonia Tuhan minta mereka ikut mengusahakan kota atau tempat dimana mereka berada dan berdoa untuk kota itu, jadi bukan berdoa buat tanah perjanjian saja, tapi berdoa buat kota dimana mereka tinggal tempat mereka berada berdoa kepada Tuhan sebab kesejahteraan kota itu atau kesejahteraannya adalah kesejahteraannya kemakmurannya kemajuannya adalah kemajuan jadi saudara orang percaya dipanggil Tuhan untuk ikut mengusahakan memberi kontribusi karena itu saudaraku doakan orang-orang percaya yang ada di pemerintahan hari ini mereka dipercaya oleh Bapak Presiden untuk ikut memerintah biarkan mereka adalah utusan-utusan Tuhan hari ini kalau saudara adalah seorang ASN atau aparatur kepolisian di tentara sudah sadarilah saudara dibawa ditempatkan Tuhan di posisimu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini jadi waktu nubuatan ini diucapkan orang Israel masih ada di Israel tapi mereka akan dibuang dan mungkin sebagian sudah mulai dianggut dan ada Nabi yang berkata oh tidak lama kok cuma satu tahun atau mungkin beberapa bulan macam-macam tapi Nabi Yermia diutus Tuhan dan Tuhan berkata kepada Nabi Yermia untuk menyampaikan kepada beberapa pemimpin Israel bahwa akan ada kegenapan waktu Tuhan dan untuk Israel 70 tahun untuk bangsa ini kita sudah 78 tahun dan kita tahu sejak 70 tahun Indonesia Merdeka sudah menuju ke tahun-tahun terakhir ini 71 ketika Bapak Presiden memerintah atau ya menuju tahun 70 70 tahun saudara kita lihat banyak sekali perubahan dan seperti nubuatan ini digenapi di Indonesia kita lihat pembangunan ribuan kilometer jalan tol telah dibangun kita tahu infrastruktur begitu banyak hal dilakukan sentra bisnis baru dibangun dan terlebih di tempat-tempat kering dan gersang dibangun bendungan-bendungan raksasa sehingga pangan mulai tersedia berdaerah-daerah kering itu dan mereka mulai hidup dengan penghidupan yang layak saudara tahu Indonesia kalau saudara Indonesia tiap tahun kita mendengar ada kekeringan di sana-sini tapi sudah dalam beberapa waktu ini kita tidak mendengarkan itu terjadi di Indonesia bukankah itu kita harus syukuri karena Tuhan berkata sebab aku ini sebab Tuhan tahu rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikian firman Tuhan yaitu rancangan dan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan karena itu saudara saya ingatkan kita dan mari kita bersepakat percayalah Indonesia ke depan akan lebih baik kenapa saudara karena doa-doa kita dijawab oleh Tuhan doa kita didengar oleh Tuhan karena itu jangan pernah berhenti berdoa jangan pernah berhenti berharap jangan pernah ikut berhenti ikut mengusahakan sekecil apapun mungkin kita harus tertib dalam membuang sampah di jalan mungkin kita harus tertib belam berbelam lintas itu cara kita ikut mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa kita dari hal-hal yang kecil lakukan ini untuk Indonesia mari dengarkan pujian ini menjadi pujian doa kita hallelujah syukur untuk setiap rencanamu dan rencanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu bersatu mencari duta kerajaanmu ku ucapkan berkat atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bahasa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi amin 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 biar hal itu terjadi atas Indonesia hanya namamu yang ditirikan nyanyikan bersama syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh dalam satu tubuh kami bersatu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu ku ucapkan berkat atas Indonesia atas Indonesia biar kemuliaan untuk Tuhan akan nyata bagi bahasa ini kami berdiri berdiri dan membawa doa kami kepadamu Yesus sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami hanya namamu yang telah ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu oh Yesus sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi kami kami tahu kami tahu hatimu Yesus ada di bangsa ini oh 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 bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi terjadi perubahan negeri kami ini agar namamu Tuhan ditinggikan hanya namamu hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi halalui 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 Lord biarkan namamu biarkan kemuliaanmu turun atas negeri halalui 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 Sudaraku kita semua lahir besar makan di negeri yang ma'amuri. Di hari kemerdekaan hari yang luar biasa ini. Ijinkan saya bertanya kepada kita semua. Sudahkah Indonesia lahir di hatimu? Sudahkah kota ini lahir di hatimu? Sudahkah pulau-pulau, ribuan pulau, dan suku-suku kaum bahasa lahir di hatimu? Taukah saudara, untuk mereka lah, Kristus datang dan mati. Dia tidak hanya mati buat orang dan suku tertentu. Karena kalau itu dilakukan, saudara dan saya belum, tidak pernah diselamatkan. Karena itu dia mau hati kita yang adalah rumahnya. Kita menyiapkan rahim rohani kita untuk mengandung kota dan bangsa ini. Mensafaatinya, menjadikan itu beban. Agar kita bawa kepada Tuhan. Mengingatkan dia tentang kebaikan dan kasih setia yang sudah dilakukan untuk negeri ini. Dan dia akan terus melakukannya karena doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari roh kudus taruh kota dan bangsa ini di hati kami. Taruh pulau-pulau, suku-suku yang terasing. Yang belum mendengarkan tentang kabar keselamatan, kabar baik. Biarkan Tuhan, kami taruh di hati kami. Kami mungkin tidak bisa pergi mencapai mereka. Tapi doa kami bisa menembusi mereka. Kami menguatkan para misionaris. Mereka di tenaga-tengara lapangan. Yang sedang berjuang Tuhan. Untuk menceritakan kemerdekaan yang sesungguhnya yaitu di dalam Yesus. Pembebasan yang sesungguhnya yaitu di dalam Yesus. Penebusan yang sempurna yaitu di dalam Yesus. Tuhan berkati mereka. Cukupkan semua yang mereka perlukan. Lindungi pagari bentengi dengan anugerahmu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Percayalah dari Tuhan datang berkat. Dari Tuhan datang pertolongan. Terimalah berkat yang tersedia bagimu. Berkat jasmani, rohani, jiwani, dan materi dalam kelimpahan dari ala Bapak. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan kekuatan, kuasa, kemenangan dalam perhormatnya Kudus. Menopang, menguatkan, dan menyertai hidupmu, keluargamu. Dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih telah menonton.